Seorang petugas kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten terpaksa berurusan dengan Polda Banten lantaran terlibat pemalsuan dokumen tanah. Terkait pengukapan ini, Polda Banten mengimbau warga untuk melaporkan jika mengetahui indikasi adanya mafia tanah. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah beraksi untuk kali kesekian bersama dua orang lainnya yang berperan sebagai pembeli dan penjual. Pelaku mengaku memalsukan tanda tangan korban berdasarkan data yang dimiliki kecamatan tempatnya bekerja. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman enam tahun penjara. Pengungkapan kasus ini bermula saat seorang warga yang mengaku tanahnya sudah dimiliki orang lain, padahal belum pernah melakukan proses jual-beli.